Tersebar lagi foto lawas Syahrini sedang ngemud di tempat umum, tatapan matanya bikin self-op, natural banget. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok Syahrini tak pernah lepas dari sorotan sejak menikah dengan Reino Barak, segala kehidupannya selalu jadi perhatian publik, termasuk para netizen di media sosial. Bukan Syahrini namanya jika tak pamer kehidupan sehari-harinya di media sosial, mulai dari aktivitas jalan-jalan berbelanja hingga dengan outfit-nya yang mewah. Namun pelantun lagu Cintaku Kandas itu memiliki masa lalu yang cukup menarik. Tak heran jika Ip Syahrini di masa lalu kerap kali dikuliti oleh publik. Sudah kesekian kalinya foto lawas Syahrini tersebar di media sosial. Kini salah satu fotonya kembali jadi perbincangan, usai diunggah oleh akun Instagram atlambegosipofficial. Lampak foto istri Reino Barak itu yang sedang berasa di semua tempat makan, sambil menikmati sebuah makanan yang menempel di mulutnya seperti sedang ngemut. Namun dapat dipastikan jika foto tersebut tentunya adalah foto lawas. Mengingat kini kakak Ip Syahrini itu sudah berhijrah dengan mengenakan hijab. Bak bikin salah fokus tatapan Syahrini saat sedang menyentap makanan itu seperti sedang ngemut. Menjadi perhatian netizen. Entah editan atau bukan namun serotan mata wanita yang disepa inces ini terlihat juling. Para netizen pun ramai-ramai meninggalkan komentar soal aktivitas Syahrini hingga tatapan matanya yang janggal. Itu natural banget ya emang matanya aslinya begitu kan? Itu foto lama ya dulu kan belum hobi pakai kacamata hitam. Jadinya ya kelihatan matanya begitu tulis netizen. Haha tuh kan bener juling parah balas netizen lainnya. Diam-diam idap penyakit Syahrini bongkar alasan gaya mewas selama ini. Kehamilan juga terimbas. Ternyata diam-diam Syahrini idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui. Inces sabana kerap istri Reino Barak itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah. Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya. Kakak Issyarani itu diketahui kerap kali memakai kacamata hitam di wajah. Saat ini Syahrini memang sudah bersatu sebagai istri dari pengusaha Reino Barak. Bukan tanpa alasan gaya mewahnya semakin terlihat dipamerkan di media sosial. Syahrini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kacamata yang selalu menempel di wajahnya. Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit. Apa yang sebenarnya dialami oleh Syahrini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun, Syahrini ternyata derita sebuah penyakit. Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil. Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung-kunjung punya momongan. Mungkinkan penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut. Ternyata jawabannya tidak. Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil. Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung punya momongan. Mungkinkan penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilannya tersebut. Syahrini mengidap penyakit serius pada matanya mengutip banjar mesin pos. Ternyata dibalik kacamata hitam mewah yang dipakai oleh penyanyi Syahrini ada derita yang tersembunyi. Istri dari Reino Barak mengungkapkan penyakitnya. Dibalik kegelamoran, siapa sangka Syahrini atau yang akrab di sapa Inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu. Itu diungkap Inces kelari wawancarai di salah satu acara televisi bersama dengan sang suami Reino Barak. Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19. Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang terap ia bagikan di Instastory-nya. Beberapa bulan kebelakang selama masa pandemi terjadi di tanah air. Tidak lagi pamer kedekatan dengan keluarga besar Reino Barak. Keduanya Syahrini dan ibu-mertua diisukan tetap mertuanya kemana. Meski kini kehidupan Syahrini tak lagi terserot kamera karena mempertahankan dunia entertainment. Namun istri Reino Barak itu masih aktif membagikan kesehariannya di sosial media. Tak jarang banyak tiap yang ikut memperhatikan tentang kehidupan pelontong sesuatu itu. Tak heran ketika Syahrini sudah jarang mengekspos tentang kedekatannya bersama keluarga besar suami, dirinya menjadi sorotan. Kala ini Syahrini sedang jadi sorotan tak lagi mempertahankan kedekatan mengaku cipta dengan orang tua Reino Barak. Padahal sebelumnya Syahrini selalu dirinya merupakan bantu idaman yang direstui oleh orang tua Reino. Hal itu terlulus ketika Syahrini tak lagi membagikan momen dengan ibunya Reino Barak. Ketika memperingati Mother's Day itu Syahrini hanya menunjukkan pada ibunya tidak pada mertuanya. Yang tercinta mama ternyata Syahrini memberi keterangan pada foto yang menampilkan ibunya. Melalui akun gosip dan menyinyet 9,999 yang mengunggah kembali postingan Syahrini terkait Mother's Day itu. Banyak netizen yang berspekulasi jika memang hubungan Syahrini dengan mertuanya sedang mengalami keretakan. Kemarin itu Mother's Day kok cuma Mama Jetar, Mama Restu gak dipos. Awal-awal dikacah pos foto Mak Jetar berdua Mak Restu buat ucapi Happy Mother's Day. Kemana Mak Restu tulis netizen, menangani foto lebaran bersama keluarga besar suami dan kakak Ipar tercinta. Udah berapa kali lebaran belum pernah lihat komentar yang lain. Yang dah tidak mikian hal ini berbanding terbawik dengan apa yang diucapkan oleh Christine Hakim, seseorang yang dekat dengan keluarga besar Reino Barak. Menurutnya Syahrini sangat diterima oleh keluarga suaminya karena kepribadiannya yang dianggap sangat lebih baik. Kalau Syahrini kan kenalnya Syahrini, as-as-selebriti tapi dalam pertemuan dua kali ibu Christine sudah merasakan dia santur sekali sama orang tua. Senang Christine. Setelah lebih mengamati memang Syahrini pun anak yang santur dan sangat tak ada yang kermat sama orang tua. Cocok di situ agama keluarganya juga buat, cocok juga buat dari situ. Jelas Christine Hakim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!